Ya, disusun juga hadis-hadis ini dulu disusun berdasarkan fikir Ini berdasarkan fikir Makanya sangat rinci sekali Bini para ulama, tersebelum mereka menulis kitabnya Pasti mereka akan mengawali dengan satu hadir Himnaman amalu biniya Semua, hampir semua kitab Kemudian kalau itu fikir Maka nanti diawati dengan kitab Tuhar Kitab yang menjelaskan tentang Tuhar Bagaimana cara bersuci Karena ini adalah merupakan kunci Diterimanya, diterima dan tidaknya sholat seseorang Karena itu Nabi dalam sabranya mengatakan La tuqbalu sholati ahadikum illa bituhurin Tidak dan diterima sholat Salah sholat di antara kalian Kecuali dalam keadaan bersuci Kecuali dalam keadaan rahimani wa rahimahullah Ditulis oleh para ulama Perjuangan mereka luar biasa Kita sekarang tinggal menikmati saja Tinggal membaca saja cita-cita mereka Banyak di antara mereka-mereka yang Kalian-kalian tidak sopan Para ulama-ulama Menyalahkan ini, menyalahkan ini Padahal mereka-mereka ini adalah Peglihatan mereka bersih dari hal-hal yang tidak Apa ya, yang tidak layak untuk dilihat Mereka belum berada pada masa seperti sekarang ini Teknologi yang sudah cukup canggih Mereka-mereka itu Ya betul-betul masih ala bituh Ketika selesai menjalankan ibadah Seolah kisya mereka tidur Jadi mereka rame di malam hari Yang 12 malam Itu mereka sudah pada Apa Bangun Sehingga dikatakan Di Madinah dulu Itu terdengar suara-suara Bacaan Al-Quran dari rumah-rumah mereka Karena sakit sepingin Memang tidak ada lampu langur seperti sekarang ini Tapi rumah-rumah mereka Itu adalah rame dengan bacaan-bacaan Al-Quran mencari Itu yang mereka lakukan Sampai generasinya yang ketiga ya Jadi yang disebut dengan generasinya terbaik Khairun nasi kumadi Sebaik-baik manusia di masa Sumballadina yayunahum Setelah masa tadi Sumballadina yayunahum Kemudian setelah Setelah itu parahat sebabuncadi Dan juga ada ulam-ulam yang sangat luar biasa sekali ya Mereka-mereka itu adalah Tafakuk fidin Menghususkan dirinya Untuk berkhidmah terhadap agama Mereka rela untuk tidak makan Mereka rela untuk Pempergian ke Satu tempat ke tempat yang lain Demi apa? Demi menghidmah Menjadi pelayan daripada agama ini Menyusun kitab-kita mereka Dan mereka pun tidak mengambil keuntungan dari itu Tetapi Keuntungan Bukhrawilah yang mereka dapatkan Setiap kali Menyebut kita menyebut nama Imam Syafi'i Kita berdekat Rahim Al-Quran Setiap kali kita menyebut Nama Imam Bukhari Rahim Al-Quran Semoga Allah menangkali Jadi mereka mendapatkan transferan Pahala-pahala yang mengalir dan mengalir terus Ini dengan Yang sebuah dengan Al-Illu Bi-Untar-Aubi Nah ikhwata di mana Iman Iman Iwan Al-Humman Allah Jadi khusus Tentang Al-Quran ini Mereka membuat sebuah Kaidah-kaidah Di antaranya Setelah mereka Melakukan istikrah Jadi membaca Al-Quran Tidak hanya Sekedar sekali Perkali-kali dibaca Maka mereka Menghabis sebuah Sibulan Ternyata di dalam Al-Quran Dijumpai Ada Ayat-ayat yang Muhkam Muhkamat Dan ada Ayat-ayat yang Mutasyarihan Dibuatlah sebuah Kaidah Muhkamat itu Ternyata adalah Ayat-ayat yang Tidak memiliki penaksiran Kecuali Satu penaksirannya Seperti tadi Misalnya Ayat yang Saya baca kata Dalam surah Al-Ma'idah Ya ayuhaladina Amanu illakum Tubila sholat Jadi ketika disebut Sholat disitu Sudah jelas maksudnya Bukan sholat Maknanya doa Tetapi sholat Yang maknanya adalah Yang diawali Dengan takbir Dan diakhiri Dengan Salam Dengan gerakan-gerakan Terletum Yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ini Muhkamat Ketika dikatakan Ini jelas Maksudnya Wudhu Jadi tidak mengandung Penaksiran-penaksiran Yang lain Ini Muhkamat Akhir-akhir ini sudah jelas Di dalam Di awal juga Dalam surah Al-Fatihah Sudah jelas Sangat jelas sekali Gablan sekali Bisa Bisa dipahami Dengan melihat Terjemahannya Dan ada memang Yang memang Mudah dipahami Oleh siapapun Karena Al-Quran itu adalah Walqad yasam Al-Quran Al-Rikri Bahal bin Sungguh Kami telah Mudahkan Untuk Memahami Al-Quran Kami mudahkan Al-Quran itu Kami turunkan Supaya mudah Dipahami Adakah diantar kalian Yang mengambil pelajaran Ini ada Kemudian Ayat-ayat Yang Memulukan Ahli Dalam Menaksibkan Ini maknanya Apa Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Ini maknanya Apa Ini mudah syabiat Sehingga Karena Generasi Pernama ini Tidak mendengarkan Penjelasan Dari Nabi Ketika mereka Ditanya Mereka mengatakan Allah Allah Al-Quran Hanya Allah Yang tahu Karena Nabi Tidak menjelaskan Apa makna Alif Lamin itu Kemudian Pertanyaan Muncul Terus Apa sih Maknanya Alif Lamin Kemudian Mereka mencoba Untuk melakukan Sebuah Riset Melakukan Penelitian Yang pertama Makna Dari Alif Lamin Itu adalah Allah Subhanahu Wata Yang mengatakan Bahwa Al-Quran Itu adalah Tersusun Dari Huruf-huruf Ini Dan Huruf-huruf Inilah Yang kalian Buat untuk Berbicara Bahasa Arab Disimukan Surah Yusuf Yang saya baca Tadi Al-Quran Itu Kami turunkan Dalam Bahasa Arab Supaya Kami berbicir Karena pada Saat itu Memang Pasoh Kepasian Orang-orang Arab Berbicara Tidak ada Yang bisa menanding Sehingga Allah Menurunkan Al-Quran Dalam Bahasa Arab Ternyata Bahasa Al-Quran Lebih tinggi Daripada Bahasa Paling tidak Pendekatan Jadi Allah Yang mengatakan Ini loh Yang kalian Sering Berbicara Yang tadi Pake Bahasa Arab Itu Al-Quran Terusun Dari Huruf-huruf Ini Al-Quran Yang kedua Mengatakan Bahwasannya Makna Dari Al-Quran Itu Allah Ingin Menantang Kepada Siapa Saja Dari Hamba Habanya Yang Meraku Rauhkan Al-Quran Untuk Membuat Al-Quran Satu Ayat Atau Satu Surah Kalau kalian Ralu-Ralu Terhadap Apa yang Kami Turunkan Kepada Habanya Buatkan Ini Allah Menantang Karena Mereka Pintar Bahasa Arab Sampai Sekarang Tidak Satupun Yang Bisa Membuat Seperti Al-Quran Bahasanya Sangat Luar Biasa Bahasanya Sangat Tinggi Sehingga Kita Menyukai Di Dalam Al-Quran Seperti Seperti Kata Kata-kata Al-Quran Ini adalah Sebuah Tashbih Penyerupaan Isri Itu adalah Wanita itu Bagian Pakaian Bagi laki-laki Dan Laki-laki Bagikan Pakaian Bagian Perempuan Itu Sama-sama Saling Menutupi Tapi Ketika Allah Mengatakan Maka Sucikanlah Pakaian Itu Bukan Maksudnya Isri Bukan Maksudnya Laki-laki Tapi Memiliki Dua Makna Yang Pertama Hati Kalian Bersihkan Dari Dari Penyakit Penyakit Hati Yang Kedua Makna Maka Bersihkan Pakaian Pakaian Yang Hakiki Yang Kalian Pakai Kok Bisa Mengatakan Seperti Karena Allah Mengatakan Kalau Kalian Pergi Ke Masjid Maka Hendak Kalian Memilih Bagian Yang Terbaik Karena Kalian Akan Allah Subhanallah Bahasanya Tinggi Jadi Sehingga Para Ulama Ulama Membuat Kaedah Kaedah Di Dalam Ilmu Bahasa Arab Tidak Hanya Sekedar Bahasa Biasa Tapi Ada Sasra Arab Yang Disebut Ilmu Balaguh Ilmu Balaguh Nanti Dibagi Dibagi Dikkatannya Pertama Dikkatan Ilmu Bayan Ilmu Ma'ali Dan Ilmu Badi Wallah Al-Quran Perkembangan Al-Quran Ini Seiring Perkembangan Zaman Demikian Juga Likul Zaman Rijalur Jadi Setiap Masa Itu Ada Ulama Ulamanya Sehingga Kita Jumpai Al-Quran Al-Quran Dalam Penaksirannya Satu Dengan Yang Lain Kadang-kadang Kita Jumpai Perbedaan Kenapa Karena Perbedaan Situasi Dan Kondisi Ayahnya Tetap Itu Tapi Bisa Berubah Taksirannya Wallah Mungkin Inilah Disampaikan Pada Kesempatan Yang Berbagian Ini Kita Masih Bisahkan Ada Waktu Barangkadi Ada Yang Mau Bertanya Atau Mungkin Ada Yang Menanggapi Munggo Silahkan Kira-kira Penjelasannya Bisa Di Iparami Jadi Saya Singkat Jadi Penjelasannya Jadi Ininya Pagi hari ini Saya ingin Mengatakan Bahwasannya Kalkuran Itu Ada Ayat-ayat Yang Muhkama Ada Ayat-ayat Yang Jelas Yang Tidak Membutuhkan Penafsiran Yang Jilimat Ada Juga Yang Mudah Syabihat Ada Yang Tidak Mungkin Bisa Dipahami Kejuan Oleh Allah Allah Sendiri Yang Memahaminya Dan Allah Tidak Membik Kepada Nabi Muhammad Aikm Muhammad Ketika Tanya Allah Yang Tanya Tanya Sahabat 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 Tidak Berusaha Untuk Mengotak Atik Itu Generasi Generasi Pertama Yang Dikatakan Generasi Khair Umat Yang Terbaik Mereka Dikatakan Banyak Yang Dikatakan Pertama Yang Menjadi Penghuni Shogah Dan Sedikit Dari Generasi Yang Terakhir Menjadi Penghuni Penghuni Shogah Ada Tanya Kenapa Tilawan 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 Yang Bagus Ada Dalam Hadis Yang Dikatakan Siapa Yang Tidak Membaca Al-Quran Dan Barus Bukan Dari Kolonan Ada Sahabat Yang Membaca Asal Membaca Jangan Dibaca Seperti Kemudian Aisyah Mengatakan Sahabat Sahabat Yang Mengatakan Kami Belum Mendengarkan Suara Yang Bagus Kelebih Suaranya Nabi Ketika Membaca Surah Ad-Din Suara Nabi Suara 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 Luar Biasa Bagus Nabi Memilih Bilar Bin Rabah Untuk Menjadi Muazir Karena Suaranya Bagus Kata Rasulullah Kepada Abu Musa Al-Asari Ya Abu Musa Lakat Utita Mizmarun Min Mazamiri Ali Daul Engkau Telah Diberikan Suara Yang Metuk Seperti Suaranya Nabi Abu Jadi Orang Tidak boleh Baca Al-Quran Dengan Semarang Sehingga Ada Empat Cara Membaca Al-Quran Jadi Ini Cara Yang Semuanya Ini Adalah Cara Yang Mujawad Taktil Yang pertama Disebut Dengan Taktil Tidak Tidak Cepat Dan Juga Tidak Lambat Yang Kedua Disebut Dengan Taduir Ini Agak Lambat Bacaannya Seperti Bacaannya Khalil Muhammad Sari 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 Kita Dengarkan Kalau Benda Jalan Ya Di Masih-masih Sekali Itu Mujawad Taduir Yang Ketiga Al-Hadru Al-Hadru Ini Bacaannya Cepat Tapi Tidak Cepat Sekali Jadi Ini Muroja Muroja Hafalan Taktil Misalnya Bismillah Al-Hadru 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 Ini Hada Kepat Tapi Cepat Sekali Yang Keempat Sebut Tahkik Tahkik Ini Yuhakik Makharijal Huruk Jadi Tahkik Ini Betul-betul Sesuai Dengan Makharaj Huruk Sesuai Dengan Yang Patutnya Mat Tabi'i Dibaca Dua Apa Dua Harokat Misalnya Kemudian Mat Lazim Dibaca Dua Harokat Begitu Seterusnya Ini Ini Untuk Yuhakik Bagi para Pemula Yang Mempelajari Al-Quran Ada Semua Tahsin Tajwid Membaguskan Tajwidnya Dulu Baru Selain Tahsin Sawti Baru Membaguskan Suara Kemudian Ada Tadwiri Ini Nanti Ada Lagi Bacaan Seperti Nahawan Seperti Bacaan Bayati Ada Bacaan Sobar Hijab Apa Ziharga Ada Bacaan Syikah Syikah Turki Syikah Mesri Jadi Syikah Yamani Itu ada Bacaan Bacaan Yang Kalau kita Mendengarkan Subhanallah Itu bisa Oh ini Bacaannya Seperti ini Jadi yang Tidak boleh Itu adalah Yang Yang Berlebihan Yang Seharusnya Dibaca Apa Idhar Dibaca Dengan Itu Misalnya Kadang-kadang Ada orang Suaranya Bagus Tapi Keliru Baca Contoh Misalnya Keliru Keliru Sirat Allazina An Anta Alayhim Keliru Yang Betul Sirat Allazina An Anta Alayhim Bismillahirrahmanirrahim Boleh Boleh Baca 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 Banyak Bisa Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini yang tidak boleh Mementingkan lagunya Sementara tajwidnya Itu yang tidak boleh Ini sebenarnya Ada khatau yang Salahnya jelas itu bisa merubah Maknanya Itu yang dipilarah Kita memang ditutup untuk membaca Tuhan Dengan suara bagus Karena itu yang jadi imam itu dipilih Yang suaranya bagus Jadi kalau suaranya tidak bagus Dan juga Bacaannya tidak baik Jangan jadi imam Jadi yang sholat di belakang itu tidak khusus Wallahualam Ada lagi? Cukup soalnya Cukup untuk kajian kita bagi hari ini Nanti kita bisa Saya memberikan lagi kajian Saya mohon maaf Dua kali ini Tidak bertemu Karena memang Mendapatkan amanah Untuk mengawal jamaah Untuk jalanan ibadah Ibadah Semoga saja dengan semua Kita semua dimulakan oleh Allah Ziyaratan makata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.